Bismillahirrahmanirrahim Sedangkan materi terakhir dekomposisi Crude dan dekomposisi Koleski nanti tergantung apakah waktunya masih memungkinkan untuk disampaikan Seperti yang sudah dijelaskan pada waktu pertemuan sebelumnya bahwa dalam penyelesaian sistem persamaan linear simultan itu pertama kita bentuk ke dalam sebuah metrik jadi nanti yang terjadi adalah bentuk A kali X sama dengan B sedangkan A itu konstantannya X itu variable yang akan kita cari dan B adalah hasil penyelesaiannya Untuk eliminasi Gauss ada ada dua hal yang penting yaitu yang pertama adalah bahwa eliminasi Gauss itu mengubah bentuk persamaan utama menjadi sebuah metrik segi tiga atas segi tiga atas segi tiga atas itu adalah metrik yang elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0 nah bagaimana untuk membentuk segi tiga atas itu ada aturan yang sudah lazim kita pakai yaitu operasi baris elementer nah kata kunci dari operasi baris elementer sebenarnya adalah satu forward elimination jadi mengeliminasi langkah ke depan jadi langkah yang pertama adalah melakukan proses eliminasi variable-variable sehingga nantinya berbentuk menjadi segi tiga atas kemudian yang kedua adalah back substitution ketika sudah didapatkan hasilnya x yang terakhir biasanya kalau eliminasi gauss itu yang didapatkan adalah variable terakhir nah ketika variable terakhir itu sudah kita dapatkan maka kemudian kita lakukan substitusi balik ke atas sehingga nanti urutannya adalah kalau misalnya ada tiga ada tiga variable atau matrik tiga kali tiga maka yang pertama kali kita temukan adalah x3 kemudian substitusikan ke persamaan kedua untuk mendapatkan nilai x2 kemudian dilanjutkan disubstitusi ke persamaan pertama nilai x3 dan x2 untuk mendapatkan x1 nah setelah didapatkan x1 x2 dan x3 kita lakukan pengujian apakah variable-variable yang sudah kita dapatkan itu memang benar ya kita substitusikan ketiga persamaan yang pertama kita coba di persamaan pertama misalnya x1 disubstitusi x2 dan x3 dan lakukan seterusnya apabila ada kecocokan dengan persamaannya maka bisa dikatakan bahwa variable yang sudah kita dapatkan adalah benar oke jadi nanti kita akan akan bertemu dengan tanda pangkat 1, 2, dan 3 itu hanya menunjukkan kalau di pertemuan persamaan linia pertama iterasi ya tapi disini ketika di materi matrik itu pangkat hanya menunjukkan banyaknya modifikasi yang telah dilakukan kemudian ada penjelasan itu ya proses eliminasi terdiri dari tiga operasi dasar yang pertama adalah pertukaran yang kedua pengsekalaan yang ketiga penggantian ini yang lazim disebut dengan operasi baris elementer mungkin di kuliah aljabar linier dijelaskan lebih lebih banyak dibandingkan di metode numerik tetapi di metode numerik itu nanti kita akan ketemu dengan pivot pivot itu adalah titik acuan nanti akan saya jelaskan di kuliah online ada aturan dasar tentang banyaknya langkah yang harus dilakukan yaitu apabila ada n variable dan n persamaan maka banyaknya langkah yang ada itu adalah n min 1 jadi nanti eliminasinya itu sebanyak n min 1 nah kalian perhatikan contohnya ya jadi pertama kita menyelesaikan ini contohnya R2 min 4 per 2 R1 R5 min min 2 per 2 R2 nah ini adalah proses pertama yaitu mengeliminasi kolom pertama nah kemudian langkah kedua adalah mengeliminasi kolom kedua sehingga nanti kalau misalnya kita menyelesaikan metrik 4x4 maka pertama mengeliminasi kolom pertama kemudian mengeliminasi kolom kedua dan mengeliminasi kolom ketiga ya tolong diperhatikan langkahnya adalah pertama mengeliminasi kolom pertama untuk dibuat 0 kemudian mengeliminasi kolom selanjutnya untuk dibuat 0 sehingga nanti kalau dalam contoh ini ada metrik 3x3 sedikit 3 bawah berarti prosesnya hanya 2 kali nah sebaiknya kalian nanti coba dengan excel kalian coba dengan excel nah ini yang 4x2 ini berasal dari elemen baris kedua jadi A21 per A11 penjelasan lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan di kuliah online oke mungkin itu dulu pengantarnya eliminasi gauss tolong kalian baca baca dulu ya buku bukunya kita ketemu di perkuliahan dan untuk mengisi waktu silahkan kalian coba kerjakan beberapa soal ini oke see you next game see you next time sorry see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati